Intro Diduga alami Remblong sebuah truk bermuatan semen yang belaju dari arah kota Padang menuju kota Solo menabrak sebuah rumah warga yang berada di pinggir jalan raya lintas Padang Solo di daerah Gugak Talang, Kebupaten Solo, Sumatera Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun satu unit rumah warga ambruk karena kejadian tersebut. Sebuah truk bermuatan semen ini ringsek osemen nabrak rumah warga yang berada di pinggir jalan raya Solo Padang di daerah Gugak Talang, Kecematan Gunung Talang, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Truk yang melaju dari arah kota Padang menuju kota Solo ini diduga mengalami remblong dan hilang kendali di lokasi penurunan daerah Gugak Talang sehingga menabrak rumah warga hingga ambruk. Dinding rumah, ruang tamu, hingga kamar tidur rumah warga hancur akibat tabrakan tersebut. Beruntung pengendara truk berhasil menyelamatkan diri dengan melompat dari kendaraan tersebut dan saat ini tengah berada di puskesmas Gunung Talang untuk mendapat perawatan medis. Lokasi jalan penurunan serta tikungan tajam yang ada di jalur lintas Padang Solo ini membuat kawasan ini rawan terjadinya kecelakaan. Pengendara dihimbau agar berhati-hati melintas di kawasan ini dengan mengurangi tingkat kecepatan kendaraan. Kasus ini tengah dalam penyelidikan pihak kepolisian Resor Kabupaten Solo dengan memeriksa pengamu di truk. Terus ini rumah yang kena rumah siapa Pak? Rumah orang kampung sini. Kejadian tubuh eti ini? Lagi tidur, tidur. Untuk korban jiwa dari pengenung rumah tidak ada? Tidak ada. Supir sendiri gimana Pak? Supirnya lompat. Supir selamat, supir selamat? Supir mas toker selamat. Mungkin dia tahu bahwa rem belum kan? Dari Kabupaten Solo, Sumatera Barat, Budi Senandar, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!